Ya, hari Jumat merupakan hari terakhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden ke KPU Pusat. Dan untuk mengetahui kondisi di KPU, jelang pendaftaran kedua kandidat, Suradan Novita Sari. Silahkan Novita dengan laporannya. Taufik dan Chelsea, benar bahwa hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2019. Dan bisa saya laporkan bahwa pada pagi hari ini, suasana di depan gedung KPU sudah mulai. Tampak adanya pergerakan, kegiatan, seperti itu. Di seberang gedung KPU bisa saya lihat ada kawat berduri yang sudah mulai dipasang. Mulai dari lampu merah hingga ke ujung sana. Kemudian juga sudah ada pihak pengamanan. Ketika pukul 5 pagi tadi saya lihat ada 5 mobil dari Brigif Mekanis 1 yang sudah mulai datang ke gedung KPU. Disusul dengan pasukan pengaman presiden. Kemudian ada juga barakuda dari marinir. Hingga pagi hari ini sudah mulai tampak ada pasukan dari Polda Metro Jaya yang sudah mulai tiba di depan gedung KPU. Ada pun yang akan berlaga di Pilpres 2019. Yaitu diantaranya ada pasangan dari pasangan calon incumbent. Yaitu Joko Widodo yang pada kamis kemarin sudah mulai mendeklarasikan siapa calon wakil presidennya. Dia memilih ketua dari Majelis Ulama Indonesia yaitu Ma'ruf Amin untuk menemaninya sebagai di Pilpres 2019. Kemudian juga ada kubu Prabowo Subianto yang juga kamis kemarin sudah mendeklarasikan dan memilih Sandiaga Uno untuk menemaninya, mendampinginya pada Pilpres 2019 ini. Dan apabila sesuai jadwal maka pasangan calon yang pertama kali akan tiba di gedung KPU yaitu pasangan dari Jokowi Ma'ruf Amin. Mereka terlebih dahulu akan berkumpul di gedung Juang 45. Kemudian sekitar pukul 9 pagi bersama dengan elit partai koalisinya baru akan tiba untuk mendaftarkan diri di depan gedung KPU. Kemudian dilanjut yang akan mendaftar yaitu kubu dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Mereka terlebih dahulu akan melakukan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Setelah sholat Jumat baru mereka dengan para petinggi partai baru akan tiba untuk mendaftarkan diri di gedung KPU. Kami masih akan terus mengupdate bagaimana situasi pendaftaran di hari terakhir ini Taufik dan Chelsea.